hai 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 oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali bersama saya dari channel tersebut dari vlog oke oke kali ini saya akan membahas sebuah apa ya sejarah singkat ya guys perang dunia bakar belakang dan negaranya ya guys ini sebuah sejarah ya guys jadi kita sharing -sharing kepada netizen sehingga konten ini juga mengedukasi juga ya guys konten channel saya ini ya guys oke jangan lupa subscribe channel ini support channel terus uploadnya tiap hari oke oke kali ini aku akan menceritakan ya guys ini guys dari awalnya peristiwa perang dunia satu merupakan salah satu konflik internasional yang memberikan banyak dampak negatif bagi masyarakat dunia pasannya menurut sumber sejarah peperangan ini sendiri dikenal sebagai perang paling destruktif dalam sejarah yang mana berhasil menewaskan banyak prajurit di dalamnya guys wah jadi perang dunia satu nih perang mungkin yang sangat agresif guys sampai sorry guys sorry eh apa sampai melibatkan banyak prajurit yang mati guys nah mengutip dalam sejarah perang dunia satu ya guys perang dunia satu ini tersendiri berlangsung selama sekitar 4 tahun guys oh apa nih terhitung dari tahun 1914 hingga tahun 1918 yang melibatkan para penguasa Eropa guys ada pun negara-negara yang terlibat dalam pertempuran global ini diantaranya ialah negara dalam blok sektral yang terdiri dari negara Jerman Bulgaria Austria Hungaria serta negara Ottoman Turki dan negara dalam blok sekutu yang yakni Britania Raya atau Inggris Perancis Italia Rusia serta negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat nah ini latar belakang ya guys pecahnya perang dunia satu pada 1914 latar belakang pecahnya perang dunia satu sendiri sebenarnya dapat didorong oleh banyak faktor umum ataupun khusus mengutip dari berbagai sumber sejarah ya guys kubu Jerman dan Britania Raya sendiri pada dasarnya telah memiliki ketegangan politik jauh sebelum pecahnya perang dunia satu guys kemudian menurut keterangan dalam buku ilmu pengetahuan sosial terpadu ya guys tahun 2008 secara umum alasan pecahnya peristiwa perang dunia satu didorong oleh besarnya keinginan para imperialis atau penguasa Eropa untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan wilayah jajahnya di semping itu faktor lain yang mengakibatkan pecahnya perang global tersebut ialah datangnya kabar pembunuhan atas Habsburg-Arduke French Ferdinand selaku pewaris tahta kerajaan Austria-Hungaria yang pada tanggal 28 Juni 1914 kabar kematian ini pula yang akhirnya mementik ketegangan antara Austria-Hungaria terhadap Serbia hingga terciptakan pertempuran global antara apa negara-negara paling berpengaruh di dunia yang saling beraliansi nah aku lanjutin lagi nah sebentar guys ini sejarah singkatnya aja ya guys meski perang dunia satu identik dengan pertempuran global antara bangsa barat atau Eropa namun dengan adanya perjanjian aliansi pertahanan negara mereka beberapa maka beberapa negara di luar Eropa juga turut ikut tempur seperti Jepang dan Amerika Serikat nah ada pun akhir dari perang dunia satu tersebut mengakibatkan Jerman dan blok sentral lainnya harus menyerah terhadap blok seputu meskipun dan peperangan tersebut berakhir namun pada tahun 1939 Jerman kembali memulai peperangan di bawah pimpinan Adolf Hitler yang dikenal sebagai perang dunia kedua guys nah jadi begitu ya guys sejarah singkatnya perang dunia satu guys gitu guys sorry guys pendek banget video guys pendek tapi beredukasi ya guys nanti kita jelasin di part keduanya ya fakta-fakta eh fakta penting yang menyebabkan perang dunia satu juga guys ini fakta-faktanya kalau ini kan sejarahnya terlagi fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta-fakta tunggu aja guys saya Teguh enjoyed vlog wassana waalaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 yeah my